Halo pecinta militer di seluruh jagad raya, kabar menarik datang dari tentera laut di Raja Malaysia atau DLDM. Dikabarkan DLDM menjadwalkan perolehan kapal litoral mission ship atau LMS BATS 2 pada tahun ini atau tahun depan. Tentu kabar ini sanggup membuat Pak Bambang cepiri di celana bos saking ketar ketirnya. Sejauh ini belum ada pihak yang ditunjuk untuk membuat LMS BATS 2 oleh DLDM. Di BATS 2 sendiri direncanakan masih lagi dipecah menjadi dua fasa, di mana fasa pertama sebanyak 3 unit dan sisanya pada fasa 2 sebanyak 5 unit LMS. Rancangan LMS BATS 2 sendiri direncanakan dilakukan pada tahun 2021 hingga 2025. Jelas dengan kedatangan LMS ini, pertahanan laut Malaysia akan semakin kuat bos, terutama untuk membuat bulu keteknya Jinping berdiri di Laut China Selatan. Semoga apa yang diharapkan, DLDM bisa lancar jaya dan mendapat LMS baru yang bagus dan sangat-sangat garang. Bagaimana menurut Anda, Sobat Komando? Beri tanggapan Anda di kolom komentar. Salam Komando. Terima kasih telah menonton!